Hai nah ini kan kompresi pistonnya tidak padat ya ini masih memakai karet piston bawaan cuman ini saya kasih karet band potongan karet band nah gimana caranya supaya ini bisa padat kompresinya kita rendam air panas kalau terutama sih belum juga bisa padat kita ganti ke piston bekas ini Black Mamba ya P37 Oke kita langsung rendam aja ya yang rendamnya diperkirakan aja ya berapa lamanya kira-kira ini tadi coba sambil direnggangin dan ini dia tujuan supaya karetnya ngembang Hai kenakan ini dia udah lama ya di dalam piston di dalam silinder ini tadi udah saya rendam ya coba Oh padat ya tuh ya padat ini karena kita kasih puluh emas ini sangat berpengaruh sekali ya setelah kita rendam pakai air panas tadi jadi nggak perlu ganti karet piston tapi kalau mau dicoba pakai karet piston bekas black Mamba P37 ya pasang nah ini sama aja si Black Mamba juga dia mempost terus tuh perlu direndam juga nih coba kita rendam juga ya nah ini tadi setelah saya rendam panas nah padat ya sampai sini ya sama kayak karet piston yang setelah saya ini cuman dia kalau karet piston apa namanya Black Mamba ini lebih tebal ya diameternya tuh ini aja lebih lebih tipisnya diameter ini nya ya panjangnya ya makanya ada oblak harus dikasih ini kare kalau Black Mamba ini gak perlu atau dikasih karet oke mantap oke saya putuskan untuk memakai karet piston setayar tempe karena dia lebih padat ya bawaannya kan padat akan bisa nyampe ujung sini kita akur 4 cm ya bayangin tadi kalau pakai piston Black Mamba cuma 3,3 cm jadi saya putusin pakai karet pistonnya bawaan ya yang style PMP tadi tinggal kita kasih o-ring oke udah kita kasih karet o-ring terus kita kasih silicon oil ini penting banget ya jadi bisa beli silicon oil ini di marketplace ya banyak kok yang ada jualan fungsinya supaya lancar terus kita kasih karet tuh mantep sempat sentian tadi ya tuh padat dan yang penting ini juga harus apa ya harus lancar ininya nah tuh dia gak seret ya ini jangan bocor aja kisip